Pemirsa penerapan nilai-nilai empat pilar kebangsaan di tengah masyarakat menjadi salah satu hal penting dalam menghadapi Pesta Demokrasi 2024 mendatang. Empat pilar tersebut yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika. Anggota DPR Provinsi Jawa Barat Toriko Nasrullah Fitriah mengajak masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai empat pilar kebangsaan menjelang digelarnya Pesta Demokrasi pada tahun 2024 mendatang. Toriko mengatakan pemian umum merupakan wujud terlaksananya demokrasi yang mencerminkan sila keempat Pancasila juga merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Toriko menampakkan masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Barat, harus bisa memahami empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika serta diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Toriko meyakini nilai-nilai empat pilar kebangsaan akan mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dari berbagai gangguan, seperti halnya sikap toleransi dalam berbangsa dan bernegara untuk menjaga stabilitas keamanan. Yang jelas dalam kehidupan berkebangsaan tentu saja kita harus menerapkan toleransi ya, kemudian juga menjaga stabilitas keamanan, karena memang sebentar lagi kalaupun ada perbedaan-perbedaan di masyarakat itu adalah hal yang lumlah dan bagaimana agar kita dengan perbedaan itu menjadi sebuah rahmatan bagi kita semua. Humas DPR Provinsi, Jawa Barat melaporkan.